Seorang pria di Aceh Tamiang ditangkap polisi setelah melakukan pembunuhan terhadap tetangganya. Pembunuhan tersebut dilakukan pelaku karena curiga, korban adalah sosok pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Pelaku adalah NU, 30 tahun, warga desa Payahudang, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang. NU ditangkap jajaran kepolisian Polres Aceh Tamiang karena telah membunuh tetangganya, yakni A, 29 tahun pada 27 Oktober 2020 lalu. Kasat reskrim Polres Aceh Tamiang, AKP Akusriwanto mengatakan, kasus tersebut diduga merupakan pembunuhan berencana. Dugaan tersebut muncul berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa pelaku membeli pisau di pasar sebelum melakukan pembunuhan. Diketahui, pelaku membunuh korban dengan cara menusukkan sepilah pisau terhadap korban hingga tewas. Hingga saat ini, polisi belum berhasil menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya mengaku melakukan pembunuhan karena cemburu. Pelaku cemburu dan menduga korban adalah sosok pria yang menjadikan hubungan istimewa dengan istrinya. Kini pelaku telah ditahan di Mapolres Aceh Tamiang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!